Sembilan lembaga di karsel menyatakan sikap wujudkan pemilu damai. Berangkat dari kecemasan akan terjadinya politik uang, kemungkinan terjadi persengkataan perhitungan suara, dan kegunitan menyebar informasi di media sosial. Sembilan lembaga di karsel menyatakan sikap bersama masyarakat sipil, guna mewujudkan pemilu damai dan bersih di KP Capung Banyomasin, Selasa 16 April 2019. Maka sudah sewajarnya bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait untuk memastikan pengumutan suara pemilu serentak 2019 bisa berjalan dengan berkualitas, inklusif, bersih, damai, dan beretika. Bagi pihak yang menemukan dugaan terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu, diminta untuk tidak mengambil tindakan sepihak di luar hukum. Puji Lestari di tabanjummasin.com melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.